Intro Bagus sekali pertanyaannya Pak Ismail Karena bagusnya saya mesti berpikir Bagaimana menjawab Bagaimana menjawab Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Ya Pak Ya ya Bagus Ya Betul Betul Saya saja tidak melihat Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa namanya Pak Ismail Masya Allah Bagus sekali pertanyaannya Pak Ismail Karena bagusnya saya mesti berpikir Bagaimana menjawab Bagaimana menjawab Bismillahirrahmanirrahim Pertama Sudah tidak ada orang yang pernah ditempati berdosa Meninggalmi Atau kita tidak tahu dimana sekarang Pertama Kita harus berniat Kapanpun saya ketemu saya minta maaf Tidak boleh padam itu niat Apalagi kalau kita Kita belum tahu Mati atau belum pi Tidak boleh padam Kapanpun saya ketemu saya akan minta maaf Dua Kita berdoa kepada Allah Semoga nanti di akhirat Allah membuka hatinya itu saudara kita Untuk memaafkan kita Bisa Bisa saja Allah merahmati kita Dengan menggerakkan hati orang yang Pernah ditempati berdosa Untuk memaafkan kita Eh Karena kita tidak pernah Padam niat kita untuk Minta maaf Berdoa Dengan bahasa sendiri Yang ketiga Perbanyak kebaikan Perbanyak kebaikan Sehingga Kalau Kalau Orang yang sudah kita tempati berdosa itu Mengambil sebagian kebaikan kita Karena begitu nanti di akhirat Orang yang tidak dimaafkan kesalahannya Oleh sesamanya Diambil kebaikannya Dibayarkan dosanya Semoga tidak habis Eh Makanya perbanyak kebaikan Supaya Tidak ambil semua orang yang kita telah tempati berdosa Yang keempat Bertekaki Jangan lagi tambah dosa Jangan lagi menambah orang yang kita sakit Cukup Cukup itu yang lalu Yang saya sudah tidak tahu di mana Cukup itu Mudah-mudahan namaafkan saja Saya bertekad Tidak mau mak lagi Menambah dosa Tidak mau mak lagi Menzalimi orang lain Sekecil apapun Seperti itu Itu pak Empat kiatnya Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum